Minuman beralkohol terbuat dari proses fermentasi gula pada anggur, barley, kentang, dan tanaman lainnya. Kalau diminum dalam jumlah besar tanpa pengawasan, bisa membuat mabuk dan berujung kecelakaan karena berkelahi, ditabrak mobil, bahkan sampai keracunan alkohol. Minuman beralkohol ini ada manfaatnya nggak sih? Beberapa riset menunjukkan minuman beralkohol bermanfaat untuk kesehatan. Khususnya dalam menurunkan risiko penyakit jantung dan Alzheimer. Dengan syarat harus diminum dalam jumlah moderat saja. Salah satunya adalah red wine. Minum red wine setiap hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung karena kaya akan antioksidan. Antioksidan ini bisa meningkatkan kolesterol baik, yakni high density lipoprotein atau HDL dalam darah. Tapi para peneliti menyatakan temuan manfaat alkohol ini inkonsisten. Orang yang minum red wine biasanya berasal dari masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki akses pendidikan serta makanan sehat. Sehingga tidak heran jika peminum red wine moderat memiliki resiko kesehatan yang lebih rendah. Selain itu, antioksidan untuk meningkatkan HDL juga bisa didapatkan dari sumber lain seperti berolahraga, sayur dan buah, atau jus anggur. Justru, lebih banyak dampak negatif terhadap jantung bila mengonsumsi alkohol berlebihan, seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, obesitas, dan stroke. Masalahnya, konsumsi malah meningkat. Pasar alkohol memang tak ada matinya. Di Amerika Serikat pada 2018, CDC melaporkan 66,3 persen orang dewasa mengonsumsi alkohol, dan pada 2019 naik menjadi 69,5 persen. Ini berarti 2 dari 3 orang dewasa di Amerika Serikat mengonsumsi alkohol. Belum lagi, selama pandemi, frekuensi konsumsi alkohol oleh orang dewasa di Amerika Serikat meningkat 14 persen. Nielsen juga melaporkan penjualan minuman beralkohol selama pandemi meningkat hingga lebih dari 40 persen. Usaha untuk menekan konsumsi ini bukannya tidak ada. Pada 1920-an, Amerika Serikat pernah melarang pembuatan, pengiriman, dan penjualan minuman beralkohol. Karena, alkohol dianggap bisa memicu pertengkaran dan menurunkan produktivitas kerja. Larangan ini disebut prohibition. Tapi, larangan ini justru membawa masalah baru. Masyarakat jadi melakukan perdangan minuman keras secara ilegal. Disebut bootlegging. Akhirnya, larangan tersebut dihapus pada 1933 dengan syarat kebijakan minum alkohol diperketat. Mirip dengan Amerika, di Indonesia misalnya, 0,3 persen remaja 10-14 tahun sudah mulai mengonsumsi minuman beralkohol. Begitu juga dengan 3,7 persen remaja usia 15-19 tahun. Tapi, karena belum cukup umur, kelompok umur ini justru menjadi konsumen minuman keras oplosan tertinggi. Sebanyak 8,4 persen pada kelompok umur 10-14 tahun. Dan sebanyak 5,5 persen pada kelompok umur 15-19 tahun. Terima kasih telah menonton!